Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Kita jumpa lagi dengan Enang Bendul Ini saat ini Enang Bendul Sedang berada di SDN 1 Astana Mukti Pecamatan Panganan, Kabupaten Cerbon Jadi Ini informasinya SD ini Mengalami kerusakan Hingga beberapa kelasnya Tidak lagi digunakan Ini Dari Depan sekolah sudah disambut dengan Rusakan yang Seperti ini Kondisinya sudah Mengkhawatirkan Kesana Pelakon pada bolong Miris Ini juga Sepertinya bangunan baru Setiap baru Tapi Sudah tidak ada lagi pelakonnya Ini anak muridnya Kerusakan Kerusakan Pelakon Ini Jejer beberapa kelas Satu Dua Ada tiga kelas Yang sudah tidak digunakan Tidak ada kondisi dalamnya Lihat Sudah Sangat mengkhawatirkan Ini sudah tidak digunakan cukup lama Karena Bagian atap Terutama Saka-saka di genteng itu Sudah Kropos Rawan ambruk Dan beresiko Membahayakan siswa atau guru Yang sedang belajar Oke Kita ngelak Lagi Di ruang kelas Perutama Ini kerusakannya Lihat Waduh Mengkhawatirkan Guys Ini Kelas berikutnya Yang tidak digunakan Kondisinya Sama Terbang kalai Karena sudah lama Tidak digunakan Dan Bagian atapnya ini Mengalami kebocoran Sehingga banyak Air Atau sisa air Dan debu Yang mengerak Menjadi kerak Ini kalau Hujan Juga Tawan banjir Ini tempatnya Tadi saya sempat Ngobrol dengan Ibu guru Bapak guru Dan siswa Sekolah ini Tetap Menggelar Kegiatan belajar Mengajar Tapi Dibagi menjadi Dua sif Sif pagi Dan siang Artinya Siswa Hanya belajar Selama Dua jam Dirasa Tidak maksimal Karena Memang keadanya Menuntut seperti ini Karena kerusakan ini juga Jumlah Siswa Di sekolah ini Terus berkurang Setiap Dapunnya Ini Ruang kelas Yang seharusnya Menjadi tempat Belajar Sekarang menjadi Gudang Penyimpanan Kursi Dan meja Tidak ada Aktivitas Berusakan cukup Masih Di bagian Telefon Atap Pihak sekolah Sudah mengajukan Rehab Namun Sampai Dengan saat ini Belum Ada Realisasi Yang pasti Ini Ini informasinya Baru beberapa tahun Yang lalu Direhab Terutama bagian Telefon Bagian atap Tapi Sudah Pada hilang Mudah-mudahan Para siswa Di sekolah ini Segera mendapatkan Bantuan Berupa Perbaikan Agar mereka Bisa Belajar Dengan Nyaman Memulai Kegiatan Belajar Dengan Penuh Semangat Penuh Antusias Agar Bisa Meraih Masa Depan Karena Dari Sekolah Dasar Inilah Mereka Memulai Ilmu Pengetahuan Untuk Penjenjang-jenjang Berikutnya Semoga Bermanfaat Video ini Dan Semoga Didengar oleh Pemerintah Dan Segera Dilakukan Perbaikan Karena Tidak hanya Di sekolah ini Mungkin Ada banyak Sekolah Dasar Lainnya Yang Juga Mengalami Nasib Yang Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Kondisi Sekolah Yang Seperti Ini Pak Ada Khawatir Nggak Terhadap Anak Pak Ya Sangat Mengkhawatirkan Pak Adanya Situasi Sekolah Kayak Gini Istilahnya Apa Ya Khawatir Keselamatan Anak Juga Apalagi Musim Hujan Begini Apalagi Musim Hujan Gini Lebih Memperhatikan Lagi Lebih Khawatir Takut Jatuh Takut Kerobohan Sekolah Karena Situasi Bangunan Kayak Gini Ya Saya Sebagai Apa Orang Tua Khawatir Nama Anak Takutnya Pas Belajar Kehamburkan Bangunan Kerobohan Bangunan Harapannya Seperti Apa Harapan Harapannya Pengen Ya Harapan Dari Orang Tua Murid Istilahnya Ya Pengen Ya Di Rehab Total Gitu Di Rehab Total Biar Nyaman Biar Nyaman Anak-anak Kita Juga Nyaman Belajarnya Kayak ini Juga Pasti Otomatis Istilahnya Apa Yang Dangu Belajar Anak 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 Juga Gitu Yang Kurang Masih Anak Adanya Seperti Ini Jadi Sebenarnya Yang Pagi Kelas Berapa Klas Tiga Satu Dua Tiga Pagi Ya Pagi Satu Tiga Cuman Untuk Klas Sini Kalau Pagi Dipakai Sama Klas Tiga Berarti Yang Aktif Untuk Ruangan Sendiri Berapa Kelas Tiga Dari Jumlah Nurul Sendiri Ada Berapa Tota Tidak Total 150 150 Jadi Bangunan Yang Bisa Dimanfaatkan Tiga Ruangan Tiga Ruangan Harapan Kepada Kepada Hal Matinya Seperti Apa Berharapnya Ya Kita sih Dari Dulu-Dulu Ada Perbaikan Ada Renovasi Buat Sekolah Karena Buat Kenyamanan Kita Semua Ya Pak Kita Tidak 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 Melihat Kondisinya Sudah Menurut Sejauh Ini Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Ya Sekolah Banyak Perbaikan Sejauh Diperbaiki Ini Ini Lagi Artinya Ke Minas terkait Sudah Untuk saat ini Sudah Mengajukan Pengajuan Rehat Katanya Untuk Bulan Lari Sekarang Bulan Lari Sekarang Lari Tidak I Tidak Terima kasih.